Dalam rangka menuju Teluk Bayur yang bebas narkoba, PT Pelindo 2 Teluk Bayur menandatangani nota kesepahaman dengan BNNP Provinsi Sumatera Barat di PT Pelindo 2, Kota Padang, Senin Pagi. Dalam hal ini, BNNP Sumbar melakukan tes urin kepada karyawan PT Teluk Bayur sebanyak 300 orang. Pelaksanaan tes urin ini guna memastikan semua karyawan PT Pelindo bebas dari narkoba. Seluruh karyawan PT Pelindo 2 Teluk Bayur melaksanakan apel pagi bersama BNNP Sumbar di halaman kantor Pelindo 2 Teluk Bayur pada Senin Pagi. Setelah melaksanakan apel, semua karyawan yang berjumlah 300 orang ini langsung melakukan tes urin. Satu persatu karyawan diambil urinnya. Pelaksanaan tes urin ini dalam rangka memastikan semua karyawan PT Pelindo 2 bebas dari narkoba. PT Pelindo 2 dengan BNNP Sumbar melakukan nota kesepahaman guna memastikan semua karyawan terbebas dari narkoba. BNNP Sumbar juga melakukan sosialisasi kepada semua karyawan PT Pelindo tentang bahaya penyalahguna narkoba. Sosialisasi ini dari oleh Kepala BNNP Sumbar, Kepala Sihabat Nardang, KSO Teluk Bayur, serta GM Pelindo 2 dan karyawan. Dalam nota kesepahaman ini, Pelindo 2 dengan BNNP Sumbar berkomitmen untuk memastikan semua karyawan terbebas dari narkoba. Memastikan fasilitas pelabuhan tidak digunakan untuk tempat penyalahguna narkoba. Memperhatikan segala macam bentuk penyalahguna narkoba dan memastikan masyarakat sekitar terbebas dari penyalahguna narkoba. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan PT Pelindo 2, Teluk Bayur menuju pelabuhan yang bebas narkoba. Ini nyata dari kita sebagai tindak lanjut, kerjasama antara BNNP Sumbar dengan PT Pelabuhan Indonesia 2, Perserul. Tadinya di secara nasional sudah tentangani, kemudian kami berdua, BNNP Provinsi dan Cabang Teluk Bayur, ikut mendatangkan nota kesepahaman itu. Dan hari ini kami sampaikan tindak lanjutnya secara nyata itu. Mulai kita ingin pastikan, ada empat yang kita pastikan. Yang pertama itu adalah memastikan bahwa semua pekerja kita, organik, non-organik, mitra kita itu harus kita pastikan bebas dari penggunaan narkoba. Hari ini diseluruhkan tes orange, nanti akan kita lihat seperti apa nanti hasilnya. Kemudian yang kedua, kita memastikan juga bahwa fasilitas kita tidak digunakan untuk penyalahgunaan narkoba tadi. Mungkin tempat sandar kita, tempat sandarnya kapal, gudang kita, lapangan kita itu tidak boleh digunakan untuk penyalahgunaan narkoba itu. Yang ketiga adalah, Jenderal Kastril juga meminta kepada kami agar pelindung turut aktif di dalam gerakan memberantas penyalahgunaan narkoba ini. Dan yang terakhir adalah, tidak hanya sekedar kita ada di sini, kita juga punya masyarakat di seluruh kita, itu juga harus dipastikan. Mereka juga terlepas dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Sehingga empat hal ini yang program ausi kita, yang kami tindak lanjutnya berdua. Dari Padang Budi Sundanar, AINIS melaporkan.